Karena self-awareness itu udah turun banget, dia tuh sampe gak nyadar kalo keluar rumah itu gak pake hijab. Gak pake hijab. And even worse, sampe orang yang di sekitarnya tuh kayak, Astaghfirullahaladzim. Sedihnya sih, karena sort of memory-nya udah mulai rusak, akhirnya tuh kita ke Singapura. Dia gak nyadar kalo itu di Singapura. Yeay, ketemu lagi di Apotik, Aditya Podcast bareng Jelanti gue, Aditya Herpavi Inang. Saya Jelantik Herlanti, dan selamat datang di bad time story kita. Apa kabar semuanya? Pasti baik-baik aja, Pak. Kelihatan dari wajah-wajahnya nih sebenernya. Udah pernah standby. Gak sabar nih kali ini topik apa lagi sih yang mau di-sharing di Apotik. Nah ini nih, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua subscriber baru kita. Sama semua followers di semua platform social media kita. Alhamdulillah. Yang belum follow, follow juga dong ya. Apotik.id di Instagram sama di TikTok. Nah ini ada cerita lucu nih. Apa tuh? Jadi narasumber atau bintang tamu kita hari ini, itu aku belum pernah ketemu. Kita tuh belum pernah loh ketemu. Sama dong. Nah itu dia. Jadi ini yang aku pengen sharing sama temen-temen juga. Semenjak kita ngebuka social medianya dan banyak DM yang masuk apa. Alhamdulillah ya. Aku merasa kita jadi punya banyak temen baru ya. Iya. Jadi makin deket juga sama penonton dan pendengar Apotik. Enggaknya juga jadi terbangun. Udah ada beberapa DM juga yang masuk pengen sharing juga nih di Apotik. Banyak sekali atensi dari temen-temen yang pengen sharing di Apotik. Tunggu aja ya. Salah satunya hari ini kita kedatangan tamu namanya Mas Rizky. Kebetulan Mas Rizky ini adalah temen dari lagi-lagi klien pilates saya. Sama seperti Mbak Helen waktu itu. Oh ibu seorang guru ibu. Pelatih pesut. Pelatih. Jadi baru hari ini nih. By the way terima kasih juga nih buat Mbak Fanny. Alhamdulillah kita dapet narasumber yang mau sharing malam ini. Ada Mas Rizky. Eh aku sekarang ngomong nih nanti. Namanya Mas Rizky Wisnu. Eh dua ribu orang. Dua ribu orang keseluruhan. Apa kabar Mas Rizky? Boleh Mas. Atik manggilnya Mas Rizky berarti. Manggil Rizky dulu. Enggak ah manggilnya Mas ah. Soalnya aku manggil Mbak Fanny muda. Jadi ini Mas Rizky boleh diperkenalkan dulu Mas Rizky ini. Bekerja apa. Terus ya ini perkenalan sedikit aja. Oke perkenalan singkat. Gue Rizky. Rizky Wisnu. Kerja di karyanya swasta lah. Karena biasa di sebuah perusahaan advertising. Internasional. Ya. Ya gitu. Jadi. Mantap. Tema kita hari ini adalah. Bakti anak kepada orang tuanya. Aush. Berat banget. Tapi emang kalo aku denger. Nah aku kan cuma denger cerita sedikit nih dari Mbak Fanny. Justru makanya malam ini kita undang Mas Rizky cerita sharing soal. Gak apa-apa ya kita ngobrol-ngobrol. Hehehe. As a friend lah. Iya. Walaupun kita belum kenal tapi udah. Hmm. Harus langsung mencelok. Siap. Jadi ceritanya nih gimana Mas. Mas Rizky ini mau sharing pengalaman apa tentang anak terhadap ibu ya kebetulan ya Mas ya. Iya ibu. Saya panggilnya Mama. Hmm. Gimana? Ada cerita apa tentang mamanya Mas Rizky? Oke. Rada gak tau sih mulai dari mana sebenarnya. Tapi gini. Ma. Saya bilangnya Mama aja ya. Mama itu meninggal Februari 22. 22 Februari tahun 2000. Iya sorry. 12 Februari tahun 2022. Oke. 12 Februari tahun 2022. Sakit apa tuh Mas? Beliau sakit terakhir itu apa namanya karena dimensia udah di tahap terakhir. Jadi tahap tujuh. Kalau dimensia itu kan dibagi sampai tujuh stage gitu. Jadi dia udah stage ke tujuh. Stage ke tujuh itu biasanya udah impact ke fisik. Iya. Jadi dia itu sebetulnya kayak kalau udah di stage ke tujuh itu akan secara fisik itu menurut drop. Nah dan dia killernya adalah sepsis paru-paru. Jadi ketika udah dimensia itu kan ke fungsi otak ya. Iya. Mostly kognitif. Tapi ketika udah di stage ke tujuh itu dia akan impact ke fisik juga. Ke organ tubuh yang lain. Terutama di sistem imun, imunitas gitu. Oh gitu. Jadi ketika imunnya itu udah diserang yang pertama biasanya kena itu paru-paru sepsis. Jadi kayak apa ya. Ini sorry aja kalau bahasa-bahasa medisnya salah ya. Tapi kayak peradangan akut atau infeksi paru-paru akut gitu. Jadi karena secara sistem imun itu dia tidak bisa menangkal bakteri atau virus. Maka yang pertama kena karena kan manusia kan berhafas ya. Jadi pertama yang terdampak langsung adalah paru-paru. Mas maaf mundur sedikit. Sebenernya kalau boleh di-share ke kita secara apa ya. Secara bahasa yang gampangnya itu dimensia itu apa sih mas? Oke. Ini juga lagi-lagi pengertian saya ya. Jadi dimensia itu setulnya adalah sebuah penyakit yang menyerang otak. Jadi secara detail itu dia membunuh sel-sel otak secara perlahan gitu. Penyebabnya secara pasti belum ada penelitian yang valid yang menyebutkan penyebabnya apa. Tapi ada indikasi itu adalah again lifestyle. Jadi kayak pola makan, pola hidup lah gitu. Lifestyle. Jadi kayak misalnya ada yang bilang itu karena asupan oksigen ke otak secara jangka panjang itu terhambat. Entah itu karena penyumbatan di arteri, karena aplak. Ya, make sense banget. Jadi kalau yang instan kan ke jantung, ke stroke. Ini karena kayak proses waktu nih. Proses waktu. Ini versi yang penyubatannya lama. Akhirnya dia membuat sel-sel otak itu... Tidak bisa bertumbuh ya. Tidak bisa mati. Mati ya. Mati, perlahan. Itu kan kayak syaraf-syaraf gitu kan. Iya, betul. Based on your experience dan mungkin mas Rizky beberapa kali research, apakah itu menyerang di usia tertentu mas? Karena kan ini ada proses nih mas. Menarik sih. Jadi bener. Jadi kebanyakan dimensia itu ada yang bebarengan sama Alzheimer. Beda ya itu ya Alzheimer sama dimensia? Outputnya yang beda ya? Sama-sama beda gitu lah. Exactly memang agak kompleks. Tapi memang salah satu manifestnya dari Alzheimer itu dimensia juga. Oh oke. Tapi Alzheimer itu kalau nggak salah dia motoris dan kognitif. Nah kalau dimensia itu dia lebih ke kognitif. Ke fungsi otak gitu. Yang lebih kognitif maksudnya kayak... Iya kognitif. Iya kognitif lah. Kalau secara fisik gitu ya, maaf sebelumnya itu kalau di stage awal itu yang terdeteksi. Kelihatan nggak mas? Fisik nggak ada. Saya cuma melihat penurunan fisik itu di blunder di stage akhir. Oke. Dan itu juga karena baca dan banyak referensi dari... Misalnya waktu itu nonton dari channel News Asia. Mereka punya satu series tentang kalau nggak salah living with dementia. Jadi kayak keluarga-keluarga yang hidup dengan anggota keluarga yang penderita dimensia. Itu saya belajar dari situ sih. Karena di Indonesia sendiri memang belum banyak fasilitas untuk penderita dimensia dan keluarganya gitu. Jadi kayak memang... Nyari sendiri ya mas jadinya ya? Nyari sendiri. Kalaupun ada itu biasanya nggak banyak gitu. Dan misalnya kayak di Jakarta itu cuma ada di beberapa tempat yang kebetulan jauh dari rumah saya. Dan kebetulan misalnya untuk sang penderita sendiri untuk bisa... Apa namanya... Di fasilitas itu harus ditemanin gitu. Sedangkan saya kan... Saya sendiri. Jadi memang... Dan kerja gitu. Jadi saya kayak agak nggak mungkin untuk bisa datang sama mama saya ke sesi itu. Jadi memang agak kompleks lah. Di usia berapa waktu mama terdeteksi? Menarik. Eh... Itu... Saya inget banget sih. Itu di umur ke... 65an. Jadi... Mama saya itu orang Jawa. Orang Jawa-Jawa Bandung. Dan dia besar di Jawa. Dan... Saya mulai nautis itu ketika... Mama saya itu kalau di keluarga itu ngomong berbahasa Indonesia. Tapi kalau sama lingkungan berbahasa Jawa. Nah... Dia mulai mix up. Jadi... Itu hal kecil banget ya. Kayak hal yang sangat tipis gitu. Jadi... Tapi... Sebagai anak itu berasa banget. Karena... Nggak biasanya gitu. Nggak biasa. Ini kan bahasa gitu ya. Biasanya emang kita bahasa Indonesia. Tapi tiba-tiba... Ngomong bahasa Jawa gitu kan. Aneh gitu kan. Pasti kalau dari keluarga yang... Apa... Merhatiin tau banget. Pasti berasa gitu. Iya. Kok aneh gitu. Kok tiba-tiba switch. Bahasanya switch gitu. Oh jadi pertama-tamanya itu itu tuh mas ya. Kok aneh kok. Loh tiba-tiba ngomong bahasa Jawa gitu. Nggak pernah kan gitu. Kayak loh. Dan tuh bahasa sehari-hari gitu. Oh ini aneh banget gini ya. Nah... Mulai lama-lama... Mulai perhatiin. Mulai pikun. Mulai... Mulai lupa nama. Dan kalau dimensia itu yang... Yang... Yang di... 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 Dihajar. Dihajar pertama itu adalah... Eh... Shortage memory. Short term ya. Short term sorry. Short term memory dulu. Jadi... Justru long termnya itu nggak... Masih-masih bagus. Iya. Jadi kayak kalau diajak ngobrol tentang... Yang lalu. Yang lalu gitu. Masih bagus. Tapi short term kayak misalnya ngapain. Dongpet, bullpen, kacamata. Narok dimana gitu-gitu. And it's getting worse day by day gitu. Kayak... Pelahan-lahan... Berasa. Kalau... Kalau apa namanya... Kita... Kita amatin tuh berasa banget. Ini penurunannya. Penurunannya ya. Nah... Mas Rizky tadi cerita. Keanehan pertama tuh itu. Itu... Kalau Atik boleh tahu... Kapan Mas Rizky ring a bell. Kayaknya harus dibawa ke dokter nih. Iya. Itu apa tuh indikatornya tuh? Iya itu. Pertama itu. Terus kemudian... Eh... Ini sambil ini ngingit suara nggak? Udah nggak tahu. Iya, iya. Sepuluh tahun ya Mas berarti ya? Iya, sepuluh tahun yang hampir... Iya, sepuluh tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu. Sepuluh tahun yang lalu pertama kali... Pertama kali kita notis. Iya. Terus dia mulai... Eh... Setelahnya kalau... Sama orang yang dekat ya. Kayak sama orang tua, sama anak. Itu... Lebih bisa ngerasain sih. Eh... Jadi ketika udah mulai curiga. Tapi belum tahu kan itu sebenarnya apa sih gitu. Waktu itu kita bawa ke dokter. Cuman... Pastinya dari mama tuh denial gitu kan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena dia ngerasa aja badan nggak apa-apa. Bener, bener, bener. Dia nggak ngerasa sakit. Nggak ngerasa sakit. Dan pasti nggak ada yang mau kan ke dokter kalau dia nggak ngerasa sakit gitu. Betul. Kayak ada benjolan di payudara. Di saat itu momentum kita consult sama dokternya. Sama dokternya. Jadi ada momen. Ada momen. Ternyata memang bukan... Nothing serious. Kemudian kita... Saya bilang sama dokter itu boleh di refer ke dokter atau masyarakat. Nah dari situ baru... Tapi separately. Jadi dia nggak ngomong ke mama gitu. Ngomong ke saya, ke keluarga. Wah ada tendensi memang ini ada gejala dimensia atau Alzheimer gitu. Tapi waktu itu belum diputusin ini setelahnya pure dimensia atau Alzheimer. Tapi memang dari ciri-ciri fisiknya nggak ada... Nggak ada gangguan memang lebih cenderung ke dimensia gitu. Mas Rizky, aku kan... Ini aku jadi ingat. Kita kan suka nonton film ya. Film-film Hollywood dan sebagainya. Itu ada beberapa adegan di film tuh yang kita lihat yang sampai di titik... Dia mungkin suaminya sudah berpulang. Tapi dia melihat si anaknya atau siapa, jadi seolah-olah dia ngobrol kayak ngobrol sama suaminya gitu. Itu stage-nya di dalam dimensia juga kayak begitu? Oh gitu. Itu di tahap-tahap yang udah... Itu setelah berapa ya? Setelah 4-5 tahun. Oh ya? Dan kamu mengalami itu? Iya, mengalami itu. Mas Punten, mohon maaf sebelumnya. Pada saat ibu terdeteksi, ayah masih ada? Oh, kebetulan saya... Waktu... Mana ngomongnya ya? Saya lahir itu akhirnya sudah meninggal. Oh gitu, jadi memang... Berapa bersaudara mas? Tiga bersaudara, kita laki-laki semua. Saya bungsu. Wow, laki-laki semua, tiga-tiga. Laki-laki semua, iya. Oke, lalu stage... Tahapan-tahapan ketika mengetahui mama sakit berhasil dibawa ke nerolo. Ya, lalu dari dokter bilang ada possibility. Either itu dementia atau Alzheimer. Nah, itu mama tinggal di mana tuh mas? Yang awal-awal itu? Oke, jadi mama saya tinggalnya semenjak... Apa namanya? Semenjak papa saya meninggal, dia tinggal di Jawa Tengah. Tinggal mandiri di Jawa Tengah. Di Salatigia. Kota kecil namanya Salatigia. Karena saya beda usia sama kakak saya itu agak jauh. Jadi... Dan saya pindah-pindah. Jadi saya pernah tinggal sama kakek nenek saya. Kemudian saya balik ke Salatigia. Itu udah SMP-SMP. Kakak saya udah nggak ada di rumah. Udah ke Jakarta semua. Ya, jadi memang mama tuh sendiri tinggal di Salatigia. Jadi dia bisnis, apa namanya, ada usaha selain... Ada pensil dari papa saya. Ya dia usaha... Mungkin saya... Sisi kreatif tuh turunan dari mama gitu. Oh gitu. Oke, jiwa sininya ada. Jiwa sininya. Jadi kayak dia itu bisa... Ngerangkai bunga. Bisa... Buat... Apa namanya... Kerajinan yang... Banyak lah kayak... Kravmanshipnya tuh bagus banget gitu. Jadi di Salatigia, mama menjalankan usaha itu. Masak juga, catering. Jadi dari... Dari... Banyak... Hal yang dia bisa lakuin lah gitu. Oke. No wonder anak putranya jadi art director ya. Iya. Nah lalu udah gitu... Berapa tahun... Long story short, Berapa tahun mama sakit tuh. Dan akhirnya... Diputuskan Mbak... Mas Rizky yang... Tinggal sama mama. Mama tuh bolak-balikan Jakarta Salatigia, Jakarta Salatigia gitu. Tapi memang karena dia itu... Orangnya... Sangat independen. Super independen. Ya aku kebayang sih kamu ceritain. Super independen orang ya. Jadi memang dia gak pernah... Nyaman untuk tinggal sama anaknya. Iya. Dia paling kayak liburan aja sih. Abis itu dia sendiri... Tinggal pulang lagi. Nengokin dia. Eh... Liburan bareng. Eh... Udah... Habis itu... Apa... Gak terlalu suka... Apa ya? Nempelin. Kayak dia juga gak ngerepotin gitu kan. Jadi dia memang lebih suka di Salatigia. Dan di Salatigia juga... Banyak temennya kan. Banyak temen yang seusia gitu. Sedangkan kalau... Di Jakarta kan... Ya... Ngerasa sendiri. Ya. Ya gitu lah. Jadi dia di Salatigia... Sampai... Itu berapa kali kejadian. Mungkin Fanny juga tahu. Jadi kayak... Bawa ke rumah. Terus... Kalau orang dimensi itu salah satu... Salah satu cirinya adalah mereka itu sangat sensitif. Hmm. Hypersensitif. Dan... Apa namanya... Hypersensitif lah. Jadi... Kalau... Saya mungkin salah... Salah ngomong dikit. Atau dia tersinggung. Dia kabur. Itu ciri-ciri itu ciri-ciri... Oh, putri diri gitu. Ciri-ciri orang dimensi itu gitu. Jadi dia ada... Ada insecurity... Beberapa hal yang dia itu ngerasa insecure gitu. Ehm... Jadi berapa kali itu ibu saya... Pergi dari rumah. Di Jakarta gitu. Kayak... Beneran... Beneran pergi. Terus beneran saya harus kontak polisi. Nyariin. Oh ngalamin sampe gitu ya mas ya? Berkali-kali. Itu maaf. Itu di tahun keberapa mama sakit? Lima? Ke lima ke enam. Berarti itu memang sudah diputuskan. Dia tinggal di Jakarta bersama mas Rizky. Nah. Jadi kita usaha berkali-kali. Tinggal aja di Jakarta gitu. Kayak... Gak mau. Selalu gak mau gitu. Selalu aja balik lagi ke Salatiga. Balik ke Salatiga. Jadi... Beneran dalam setahun tuh... Kita tuh nganterin mama ke Salatiga. Beneran cuma naik pesawat turun, ngedrop. Balik lagi ke Jakarta. Karena mama bener-bener... Nanti suatu saat dia nelfon, mama pengen ke Jakarta. Jemput lagi. Kayak gitu. Jadi kayak... Tapi itu gak... Bukan yang paling... Melelahkan ya. Belum. Belum sambil disitu sih. Tapi ya kayak gitu lah. Ya itu makanya gak ditanya. Di tahun keberapa tuh yang ampe akhirnya... Udah nih. Di tahun... Mama maapku nih. 2017. 2017 itu ketika sahabatnya mama itu... Ada seorang ibu-ibu. Itu nelfon saya. Nangis-nangis. Oh ya? Nangis sih. Kayak namanya ibu Hadi. Jadi dia nangis. Mas Rizky. Di Salatiga nih berarti ya posisinya ya. Salatiga. Mas Rizky. Ini mamanya... Tolong dibawa ke Jakarta. Kenapa bu? Ini gini. Lah kan saya udah pulang pergi dan mama gak pernah mau. Bener saya tahu mama gak pernah mau gitu. Tapi ini udah... Kondisinya udah... Butuh. Perhatian. Udah sangat butuh sekali untuk ada yang secara intens menjaga. Gak bisa mama sendirian. Karena... Sampai dia gak ngenak cerita detailnya gitu. Tapi saya pancing. Kenapa bu? Enggak beneran. Sampai nangis. Kayak... Wah... Ini aja orang yang bukan keluarga aja sampai nangis gitu kan. Berarti ini udah kayak memang... Apa nih gitu. Cuma. Saya jemput kesana. Akhirnya si ibu ini cerita. Mamanya udah... Apa ya? Secara... Awarenessnya itu udah... Turun banget gitu. Self... Self awareness itu turun banget. Jadi kayak... Dia bahkan gak sadar... Jadi gini... Ibu saya tahun 2013... Itu naik haji. Jadi setelah... Ya iya naik haji. Setelah pulang... Berhijab. Nah... Di tahun... Tahun-tahun 2016-2017 itu... 2016 itu... Dia tuh... Karena self awareness itu udah turun banget. Dia tuh sampe gak nyadar kalo keluar rumah itu... Gak pake hijab. Gak pake hijab. And even worse. Gak... Secara... Secara... Busana tuh udah gak lengkap gitu. Dan dia gak aware. Situ. Sampai orang yang di sekitarnya tuh kayak... Astaghfirullah. Ya... Kaget pasti. Dan... Reaksi ibu saya cuma ketawa-ketawa gitu kan. Dia gak aware gitu. Dia... Gak aware. Iya segitu. Jadi orang yang ngeliat itu... Shock. Dihinya sendiri gak aware. Oh udah sampe nangis itu temennya mas. Iya. Jadi kayak... Temennya sampe... Nangis beneran. Maaf ya mas Rizky. M.C.O nih. Hal ini juga sebenernya mungkin... Dialami oleh temen-temen apos yang disana. Iya loh. Tapi... Tidak semua orang mendapatkan wawasan yang tepat. Iya. Insight yang baik terhadap apa yang dialami oleh anggota keluarganya. Betul. Mungkin ada yang mikir, oh ini... Maaf ya. Aduh ini orang gila nih ini. Iya. Padahal sebenernya mereka perlukan sesuatu. Iya. Yang berhubungan dengan... Kedokteran. Itu loh mas. Nah lalu itu diputuskan untuk... Jemput tuh. Mas Rizky jemput. Itu jemput paksa. Jemput paksa. Karena mama beneran gak mau gitu. Karena beneran... Gak bisa disalahin juga. Karena kalau di rumah saya... Tetangga kebanyakan seusia mas saya. Iya. Terus... Dia gak ada teman. Orang dimensi itu sangat perlu pendampingan. Perlu banget. Dan itu jadi kayak dilema ya. Karena begitu saya bawa ke rumah. Saya cuma bisa provide misalnya tenaga... Ada... Ada... Apa namanya? Ada suster. Tapi dia gak bisa dapetin teman yang bisa... Teman lah. On par lah gitu. Yang... Sefrekuensi. Sefrekuensi gitu. Iya. Jadi memang itu dilematik. Dan itu berapa kali... Brontak gitu. Kayak... Nggak mau mau pulang. Mau mau pulang gitu. Kayak... Itu ya... Itu udah mulai tahap-tahap yang lumayan... Frustrating sih sebenernya. Iya. Itu yang atik bingung. Mas Rizky punya pekerjaan. Juggling waktu. Juggling... How you deal with the time. How you deal with the time. Was tough. Was really really tough gitu. Karena... Ini coba sambil inget-inget ya. Iya, iya mas. Saya sampai berapa kali itu... Minta maaf sama teman-teman kantor. Karena... Beneran jam 2 siang saya harus pulang. Dari Blok M kantor saya waktu itu di... Apa namanya? Di... Di Menara Victoria. Geden Victoria saya harus pulang ke Bintaro. Karena... Ada laporan... Mama... Mama... Apa namanya? Pergi dari rumah. Mama ngamuk. Sekala macem. Intinya itu. Dia kesepian. Dia sangat-sangat kesepian. Alputnya jadi begitu. Iya. Dan... Dilematis banget gitu. Karena... Saya tahu dia butuh teman. Gitu. Tapi saya gak bisa ngasih. Iya. Jadi ya... Sangat dilematis gitu. Dan... Dan... Untungnya sih mungkin teman-teman kantor lumayan suportif. Dan... Ada beberapa kasus mungkin dari teman-teman yang ngalamin juga. Gitu. Jadi mungkin mereka lumayan bisa coba mengertilah. Iya. Waktu mas Rizky ngalamin itu semua. Hmm... Berarti kan... Correct me if I'm wrong. Lima tahun ya mas Rizky. Dari 2017 sampai... Iya. Ya kurang lebih ya lima tahun. Aku makanya tadi nanya gimana tuh juggling dengan pekerjaan dan apa. Dan... Aku minta maaf sebelumnya. Dengan keadaan mas Rizky single. Hmm. Secara ego. Hmm. Kepingin main. Hmm. Kepingin... Meet time lah, meet time. Kepingin cari pasangan. Iya. Itu pasti kamu banyak berkorban kan mas? Eh... Iya. Maksudnya... Iya. Eh... Dibilang berkorban juga kayak... Iya. Iya. Mungkin singkatnya ya. Iya lah. Iya lah. Karena kan... Prioritas orang tua. Iya. Saat itu yang menjadi prioritas tidak lain adalah mama. Mama. Bener. Bener. Mungkin... Kalaupun memang berkorban terdengar kasar. Tapi kan memang kamu berkorban untuk mama maksudnya. Dalam artian... Ya itu yang makanya tadi. Iya. Mama... Mas Rizky pengen main. Yang paling gampang deh. Aku capek kerja pengen ketemu temen. Hang out lah. Yang kayak gitu-gitu. Itu kan pasti banyak waktu yang terkorup. Iya. Karena Mas Rizky mesti inget. Wah mama di rumah begini. Belum lagi mungkin ada laporan gitu-gitu. Iya. Gimana managenya Mas? Susah. Susah. Dan Mas... Eh... Kalau dibilang mulia juga... Gak terlalu... Agak terlalu berat kali. Tapi emang... Emang berat. Banyak hal yang mesti... Dikorbankan gitu. Tapi saya selalu kayak... Inget... Cerita temen-temen yang lebih parah gitu. Dengan kondisi... Orang tua yang dimensia. Ada yang sampai... Ini cerita ya. Beneran temen kita itu nikah sama orang Australia. Tinggal di Australia. Dan kemudian mereka decided untuk... Eh... Nyokap kita itu dimensia dan... Gak ada lagi yang bisa... Apa... Taking care of dia. Selain kita. Eh... Si istri bilang... Gue mau balik ke Indonesia. Merawat mama. Kalau bully mungkin lebih pragmatis ya. Betul. Jadi dia bilang, yaudah kita cerai aja dulu. Wow. Ini serius. Dan ini... Akhirnya cerai. Iya. Karena dia bilang... There's... Gak mungkin kalau lo... Membagi. Pisah. Dan lo mesti konsentrasi sama orang tua. Dan gue... Butuh juga dia istrinya. Hidup gue di Indonesia. Hidup gue di Australia. Iya. Gue gak bisa ngikut lo ke Indonesia. Betul. Dan gue juga gak bisa... Apa namanya... Long distance relation sama lo. Iya. Logis ya. Ya, pramatis aja yaudah kita cerai aja. Nanti let's see... Iya. Kedepannya bagaimana. Kedepannya gimana gitu. Ngeliat dari itu... Gue selalu gak rasa... Enggak. Mungkin situasi gue lebih beruntung. Mungkin... In a way... The fact kalau gue single... Itu justru... Jadi... Apa... Keuntungan. Keuntungan. Tanda kutip ya. Karena gak ada pihak lain yang gue seret... Ke situasi gue gitu. Jadi... Kalau kamu bisa ngeliat itu bagus banget loh mas. Maksudnya gak semua orang loh bisa. Ini survival aja sih. Gue bilang bukan karena gue... Mesti berbakti atau gimana. Tapi lebih kayak... Ya ini... Ini survival gue. Nyokap... Mama gak punya orang lain. Ada kakak gue. Tapi mungkin mereka udah berkeluarga dan... Situasinya berbeda. Situasinya berbeda gitu. Iya. Ehh... Ya survival aja sih kalau... Kalau saya bilang gitu. Kayak memang... Ya yang... Yang harus terjadi seperti itu. Gitu. Pada saat... Sahabat mama nelfon ke mas Rizky. Mas Rizky ada komunikasi sama kakak-kakak gak? Ini gimana nih? Gitu. Atau... Enggak. Aku kayak... Langsung ambil tindakan sendiri. Atau gimana? Oh... Keputusan untuk tinggal nama... Ya. Enggak. Kalau itu memang karena mungkin... Dari kakak-kak kan udah berkeluarga. Dan lebih kompleks. Punya keterbatasan. Ya. Dan memang... Yang paling masuk akal waktu itu ya... Sama... Sama saya gitu di rumah. Dan... Mungkin karena juga ada... Ada pengaruh anak-anak bursu kali ya. Mungkin yang ngerasa lebih... Lebih dekat. Ya. Sama orang tua. Apalagi kan single parent. Kayak single mom. Dan memang... Ya... Anak bungsu. Jadi mau gak mau memang yang paling dekat. Dan memang gak ada opsi lain. Basically gitu. Tapi kalau dibilang mulia sih gak. Karena... Jujur di saat-saat paling berat itu... Sempet kepikir dan sempet telepon... Apa namanya... Fasilitas untuk orang tua gitu. Itu di saat-saat yang mungkin... Di... Tiga tahun sebelum mama meninggal itu. Was that the toughest... Iya. Aku ngebayang tuh. Periode yang paling... Paling tough gitu. Sempet kepikiran nelfon gitu ya. Sempet. Sempet. Jujur sempet. Karena memang... Udah gak tau lagi caranya gimana. Karena mungkin... Lebih pertimbangannya adalah disana ada temen. Ya betul. Mereka bisa berkumpul gitu. Jadi... Sedangkan kalau di rumah... Waktu itu sebelum pandemi kan. Setahun sebelum pandemi. Jadi memang... Saya gak bisa di rumah terus. Dan... Yang jaga itu juga gak kuat. Gitu kayak... Yang jaga itu gak kuat. Ganti-ganti orang udah gak kuat. Gitu kayak... Kayak mas gak kuat. Mas gak kuat gitu. Segitu aja udah... Tenaga profesional ya ibarat nih ya. Memang-memang tenaga kesehatan. Memang di barrier untuk. Iya. Itu gak kuat gitu. Kayak memang... Oke Mas Rizky nih. Kita tadi lagi ngobrol ini masalah... Kalau bahasa umumnya mungkin kayak... Sacrifice atau pengorbanan. Atau perhatian lebih... Untuk... Mama ya. Mungkin kalau... Kita jabarin satu persatu... Panjang. Tapi... Seru sih kalau kita jabarin satu persatu ya. Mungkin dari... Kamu kan seorang tenaga profesional. Kamu orang yang... Ya. Punya profesi yang cukup diperhitungkan. Punya karir yang bagus. Udah ngorbanin... Ya. Pengalaman apa yang kamu alami? Apa aja tuh dari segi pekerjaan tuh. Buat waktu saat... Menemani Amar Humah. Mama. Ya. Tadi sempat ngobrol sih ya. Mama. Jadi... Setelah itu ngaruh ke banyak... Keputusan yang harus kita ambil. Misalnya kayak... Secara profesional... Ketika misalnya ada... Ada offer dari perusahaan tertentu... Yang lebih bagus gitu. Tawaran kerja. Tapi ternyata secara waktu... Enggak fleksibel. Iya. Enggak kurang fleksibel gitu. Atau... Waktu itu... Dapet tawaran... Eee... Kerja di... Luar negeri gitu. Dan itu dan... Gak pake mikir... Langsung ditolak. Karena mungkin... Udah jelas gak mungkin gitu. Padahal itu pekerjaan mungkin saat itu lo... Emang lo incer atau... Bener. Itu bener-bener. Jadi satu dulu... Kalau sebagai... Dream lah. Iya. Sebagai orang iklan itu... Mungkin... Goals. Semua orang tau. Semua orang tau. Kalau iklan yang paling keren-keren itu... Dibuatnya di Bangkok di Thailand. Gitu. Jadi... Apa namanya... Given the opportunity untuk kerja di sana itu... Kayak... Once in a lifetime opportunity. Goals banget ya. Iya gitu. Dan... Ya harus setolak. Karena ya... Keadaan. Gak mungkin. Tadi yang... Sempet cerita sedikit... Sebelum syuting ini mulai... Masalah yang bisnis strip cancel itu... Gimana tuh Mas? Ya itu sebetulnya... Berapa kali sih. Dan yang terakhir itu... Beneran udah packing dari malam... Eee... Dan itu... Bisnis strip... Meaning... Eee... Ada pihak-pihak lain yang terkait. Gitu. Secara profesional. Dan ketika saya mesti batalin di pagi... Pagi-pagi... Mau... Apa namanya... Udah mau berangkat. Minta izin sama... Oh mau minta izin. Bukan minta izin ya. Apa... Pamit lah. Formalitas pamit lah. Kalau kita pergi... Ya... Jam 6... Tiba-tiba... Kondisinya ngedrop. Dan... Mau gak mau mesti di cancel. Dan... Itu ya... Konsekuensinya... Ini banget ya Mas. Pertanggung jawaban. Itu mengaruh ke... Banyak orang yang sebenernya... Gak harus terpengaruh kan. Karena ini kan masalah personal lah. Masalah private gitu. Iya. Tapi kamu... Merasa dapet dukungan gak dari... Orang sekitarmu? Iya. Oh. Paling gampang keluarga kali ya? Iya maksudnya kayak keluarga... Temen-temen kantor... Bos dan sebagainya. Iya. Oh kalau temen kantor sih... Support. Support. Oh alhamdulillah. Mereka tau mereka support. Walaupun ya... Gak bisa... Gak bisa bohong kalau pasti... Ada kecewaan gitu kan. Iya. Ketika kita dibutuhin... Untuk ada di... Satu meeting. Satu tempat. Dan gak bisa. Dan mereka harus... Replace kita. Iya. Iya. Mau gak mau pasti ada... Ada kekecewaan pasti kan gitu. Iya. Begitu. Keluarga juga mendukung. Tapi ya... Mungkin karena kita semua... Sibuk. Jadi ya... Ya begitu lah. Iya. Begitu banyak pengorbanan yang... Tadi baru profesional Isma. Iya. Love life. Iya. Gimana? Love life. Iya. Jadi ada punya pertimbangan apa tuh? Karena... Dengan punya orang tua yang harus kita urus di rumah... Gak bisa bohong kalau itu... Apa ya... We have... Luggage gitu lah. We have... Apa ya... Agak gak enak kalau bilang beban. Tapi... Ya... Ada... Apa ya... Bilangnya... Bingung juga ya masnya tapi... Jadi gak se-flexible itu kan. Ya betul. Gak sebebas itu. Secara waktu juga. Punya ruang terbatas lah. Bener. Dan... Mereka juga akan ngelihat kalau... Wah ini kalau gue sama... Menjalin. Ada konsekuensi yang harus gue tanggung. Betul. Soalnya lo kan keren. Maksud gue pasti... Cewek-cewek kan... Nah ini single loh. Iya. Eligible bachelor. Iya gitu loh. Pasti kan ada... Cuman mungkin ya... Mungkin begitu ketemu orang rumah... Ya ketemu nyokap... Baru ada... Oh iya iya ternyata kenapa... Mungkin gak seterbuka itu... Baru mereka juga baru sadar kali... Perempuan-perempuan itu ya. Iya iya. Mungkin belum saat yang tepat gitu... Atau gimana lah. Mungkin. He-eh. Weh... Dari... Semua yang mas Rizky udah alamin... Aku pengen tau... Pengalaman yang... Bukan berkesan ya... Tapi yang... Ini banget... Berarti banget sama mas Rizky... Pada saat ngurusin mama... Selama lima tahun itu apa? Yang gak akan mas Rizky lupa. Iya... Ehm... Oke... Sebelum kesini sebenernya saya udah... Udah siapin. Enggak. Iya udah siapin untuk... Gak akan... Terlalu emosional. Hehehehe... Banyak sih sebenernya. Ehm... Karena saya anak bungsu tadi dia bilang. Ehm... Mama single... Single parent. Single mom. Besarin saya. Ehm... Dan... Ehm... Sebenernya... Saya gak... 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 Gak bareng sama dia terus... Jadi ada periode... Saya bareng sama dia itu mulai SMP SMA. Ehm... Cuma enam tahun itu aja. Ehm... Yang bareng. Bener-bener. Yang ada quality time bareng dia gitu. Yes. Pas dia... Pas saya mulai merasakan dia... Ehm... Ada dimensia. Itu langsung... Saya putusin untuk... Punya quality time yang lebih dari sama dia gitu. Saya ajak dia jalan. Ehm... Jadi ada cerita dikit sebelum... Papa meninggal tuh... Terakhir ke Bali. Mama ke Bali itu sebelum Papa meninggal. Ehm... Dan setelah itu... Dia selalu menolak kalau dia ajak ke Bali. Kalau mungkin... Ada memori yang... Yang dia gak mau. Iya. Yang dia apa ya... Yang dia tolak untuk reminiscing gitu ya jadinya. Exactly ya gitu. Jadi... Tapi... Pas... Jadi kayak temen yang ngajak dia gak mau. Keluarga kayak... Tante-tante ngajak dia gak mau. Nah... Tapi terakhir waktu dia udah mulai dimensia. Mah... Ayo... Ke Bali. Sama aku. Dia mau. Jadi kita ke Bali waktu itu... Ehm... Tahun berapa? Ehm... 2014... 2013. Kita ke Bali... 2013. Kita ke Bali... Terus within... Berapa bulan... Kita... Kita... Ke Bangkok... Sembilan hari... Beneran... Backpacking. Ehm... Kita dari Bangkok... Quality time banget deh ya mama-mama ya. Pindah... Pindah-pindah hotel ke... Apa namanya... Dari Bangkok kita ke... Island hopping gitu ya. Ehm... Jadi kita ke... Jadi kita ke... Bener-bener... Naik kereta... Ehm... Naik... Apa... Macem-macem mode transportasi lah gitu. Ehm... 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 Ya... Itu sih paling-paling-paling berkesan ya. Ehm... Ehm... Dan kalau... Sedihnya sih... Karena... Sort of memory-nya udah mulai rusak. Ehm... 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 Jadi yang terakhir itu pun... Udah sampai... Terakhir itu kita ke Singapura. Ehm... Dia gak nyadar kalau itu di Singapura. Ehm... Ehm... Ya jadi kayak kita di hotel gitu. Ehm... Ehm... Masih gak nyadar kalau kita di luar negeri atau lagi travel. Kalau itu udah gak nyadar. Ehm... Ehm... Jadi... Kayak nanyain hal-hal yang biasa ada di rumah. Tapi... Bahkan di rumah yang zaman dulu gitu. Jadi kayak... Beneran... Slashish ya. Maksud. Jadi kayak beneran secara... Secara waktu tuh... Lompat-lompat gitu. Paham. Lompat-lompat banget gitu. Jadi kayak... Jadi terakhir... Di Singapura itu udah kayak... Abis itu kayak... Saya ngas... Apa... Ngerasain kalau... Gak ada poinnya lagi. Jalan-jalan. Karena... Dia capek. Secara fisik dia capek. Secara... Memori... Dia gak inget. Ya. Jadi what's the point kan? Jadi... Tapi setelah itu... Setelah... Berapa kali jalan... Bahkan lihat foto pun... Foto yang kita ambil waktu itu... Dia kayak... Hmm... 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 Melihat tuh senyum gitu kan. Kenapa mah? Ini... Ibu-ibu cakep. Seperti lihat foto dia sendiri gitu. Kayak... Oh iya? Ya kayak... Ya udah lost. Dan... Sedihnya lagi tuh... Mama saya tuh orang yang sangat... Menghargai foto gitu. Apalagi foto dari ayah saya. Memori. Dia selalu ngumpulin baju-baju... Papa saya tuh di satu koper. Hmm... Foto-foto tuh organize kita punya... Berapa album banyak gitu. Dari... Memori dia waktu kecil sama itu... Teratur. Dan tuh masuk orang yang sangat... Suka mengumpulkan memori. Dalam bentuk foto barang. Memori video segala macem. Satu... Hari... Saya ke kamarnya dia. Di lantai itu kayak... Pernah liatin gak sih kalau tikus... Masuk ke gudang? Geregetin semua tuh. Jadi foto tuh sama dia di... Sobekin kecil-kecil kayak... Sekecil-kecil mungkin. Jadi... Foto yang dia sangat harga itu. Sangat sayangin itu. Itu di... Sobek kecil-kecil. Kecil-kecil. Bener kecil-kecil yang kayak... Kayak digerogotin tikus. Iya. Saya gak tau prosesnya. Karena itu udah jadi. Itu... Kaget kan. Saya pikir ini kenapa kayak... Kecil-kecil banget fotongannya itu. Mah kenapa ini fotonya? Dia bilang... Udah selesai. Apanya udah selesai? Udah selesai. Udah selesai. Udah selesai. Itu kayak... Wah... Kayak... Itu foto-foto yang gak bisa diganti ya. Kayak foto-foto papa saya. Foto-fotonya... Pernikahan. Itu kan sakral ya. Kayak... Foto pernikahan dia. Ada... Fotonya... Eh... Yang saya... Foto-foto... Foto-foto keluarga itu bener-bener di sobek-sobek kecil-kecil. Oh dulu kita kan gak ada memory card. Jadi semua nyimpennya... Bentuknya hard copy maksudnya. Iya. Gitu. Dari saat itu... Yang tersisa... Itu saya scan semua. Iya. Jadi bener-bener yang... Itu saya scan semua. Terus... Barang-barang itu saya keluarin dari kamarnya dia. Karena juga salah satu... Apa namanya... Yang... Yang dialamin orang dimensia itu adalah... Kalau udah tahap lanjut ya. Koordinasi motoriknya itu rusak. Oke. Jadi bukan tremor. Tapi koordinasi motorik. Jadi kayak di tahun ke-6 kalau gak salah ya. Itu dia sering jatuh. Ketika sedang berjalan maksudnya? Iya. Jadi jalan-jalan koordinasi kaki kanan-kaki kiri itu... Jadi... Kanan-kanan, kiri-kiri. Kanan-kiri. Jadi akhirnya jatuh. Slip. Apa namanya... Slip gitu. Slip gitu. Ya itu... Dan itu juga... Ini... Sisi lucunya sih. Lucu gak lucu ya sebenarnya. Kayak... Sempet saya... Jadi di rumah kan ada mbak gitu. Si mbak itu sampai bilang, Pak sabar dong sama ibu. Hmm... Karena... Kejadian dia tuh sering disini. Dan selalu di kepala. Itu... Kepentok. Oh dipikirnya? Saya abuse. Saya gak sabar. Dipikir saya kayak udah... Udah di tahap... Aduh... Gini kayak... Makanya si mbak ngomongnya, Pak sabar dong. Pak sabar dong. Mbak Pur... Saya jelasin juga gak ngerti kan. Akhirnya tuh kayak... Setelah... Kalau saya denger di... Mama jatuh. Gitu kan. Entah itu mau jatuh, entah apa. Saya nyalain kamera. Just in case ada pertanyaan dari orang. Karena saya gak pernah tau. Karena tinggal sama... Bener. Exactly. Dan itu kejadiannya jatuh aja di belakang pintu. Yang gak bisa... Gak bisa... Gak bisa dibuka. Karena dia ngeganjel jatuh ke pintu. Beberapa kali. Dan itu darahnya beneran... Dimana-mana. Dan itu... Berkali-kali. Dan sampai akhirnya... Itu kejadian di depan mata kita. Siang-siang. Jalan. Jalan. Serimpet. Jatuh. Keluar. Sama... Mbaknya juga dibawa gitu. Jatuh. Jadi memang... Apa namanya... Itu. Menyerangnya sampai ke situ. Iya sampai ke situ. Kita tau lah maksudnya dari... Dari ceritanya mas. Dari tadi kita dengerin bener-bener ya teman-teman apotik. Memang ini sangat... Sangat tidak mudah. Sangat kompleks. Apapun itu bentuk perhatian. Pengorbanan yang diberikan anda. Terhadap aman rumah mama. Itu di atas... Rata-rata. Di atas sesuatu yang umum. Atau yang... Perilaku yang biasa orang lakukan terhadap orang tuanya. Ini udah... Above deh. Jauh banget. Baik dari segi perhatian. Perlakuan. Dan juga reksiko. Reksiko yang harus anda terima. Kalau terjadi sesuatu. Tadi kamu sudah cerita kan. Orang pasti akan nangkepnya... Ini pasti lu nih. Padahal situasinya yang sebenarnya tidak seperti itu. Sampai harus nyiapin kamera. Atau bukti rekaman dan sebagainya. Bukti foto dan sebagainya. Itu menurut aku... Wow sih. Maksudnya... Bener-bener... Lu tuh nyimpen sesuatu yang... Yang gak biasa lho. Gitu. Yang mungkin... Satu banding berapa omnya kali kalau kayak gitu ya. Kalau dibikin angka ya. Orang yang merasakan dan menyimpan itu tuh... Lu emang butuh cerita sih bro. Betul. Butuh channeling. Iya. Lu perlu cerita sih bro sebenarnya. Ini... Karena gak semua orang bisa ngerti cerita lu. Benar. In the right way ya. In the right way ya. Ya. Nah ini salah satu segmen spesial kita dalam setiap episode adalah... Say something. Based on your experience... Aku kepingin... Mas Rizky kalau boleh... Sharing ke temen-temen yang... Karena aku yakin gak sedikit. Mungkin... Sakitnya macam-macam. Bukan dimensi ya. Ada yang... Orang tuanya sakit cancer. Ada yang mungkin orang tuanya paralyzed. Ada orang tuanya yang stroke. Gak bisa ngapa-ngapain apa. Nah... Kalau boleh sharing... Mas Rizky... Ada insight apa nih? Ada masukan apa atau... Ada... Ya... Say something. Apa yang bisa Mas Rizky sampaikan. Based on your experience. Ngerawat mama dari sakit sampai meninggal. Untuk mungkin menyemangati temen-temen yang... Sedang berada di posisi Mas Rizky pada saat itu. Ya... Apa ya... Mungkin... Kalau dari... 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 Dari perspektif saya ya... Ketika ada... Ketika kita di situasi... Dimana anggota keluarga... Terutama orang tua itu menjadi tanggung jawab kita. Dan harus kita urus. Mungkin cobalah untuk... Pasti banyak perspektif lah. Ada yang mungkin dilihat dari perspektif agama. Ada yang dilihat dari perspektif... Norma. Norma. Ada agama segala macam. Yes. Tapi kalau saya sih lebih... Gini... Ketika ada... Manusia... Dengan kondisi yang... Sangat membutuhkan. Dan dia nggak ada opsi lain ketika... Selain kita yang memang harus bantu dia. Eh... Apalagi... Itu adalah orang tua. Orang yang kita kenal sangat dekat. Coba untuk... Apa ya... Ngelihat itu... Bukan sebagai... Tanggung jawab atau keharusan. Tapi lebih... Lebih apa ya... Lebih... Ngelihat itu dari sisi ke manusia. Eh... Gimana sih kalau ada orang yang sangat membutuhkan lo. Dan dia nggak punya siapa-siapa yang lain. Ya... Ya... Just be human lah. Be... Apa ya... Ya nggak ada lagi tempat untuk... Hati. Iya. Exactly. Ya kayak... Lebih-lebih kayak gitulah. Eh... Intinya... Jangan pandang ini jadi sebuah... Beban. Beban. Tapi... Jangan... Ya... Lebih kayak gitu aja kayak... Emang... Emang... Kita harus nolong gitu. Emang... Emang siapapun... Apalagi orang tua ya... Nggak ada lagi tempat... Untuk... Apa namanya... Mencari pertolongan ya... Cuma kita gitu. Mungkin kalau dari... Sudut pandang gue nih teman-teman apotin. Hmm... Even in the worst situation pun... Kita... Harus bisa... Atau... Atau forcing ourselves... Untuk berpikir tetap positif ya. Exactly. Jadi... Itu in the worst situation loh. Maksudnya dalam situasi yang... Anjing nih. Paling nggak enak. Ini... Tapi kita dipaksa untuk... Enggak, lu harus cari positifnya. Positive thinkingnya deh. Itu... Itu poin... Bener banget sih. Jadi... Kan pilihannya... Mau stress... Hmm... Atau mau... Stay positive. Ya... Nggak ada gunanya stress. Karena... Karena tetap dihadapi juga. Ya akan berubah. Ya bener. Ya jadi gimana kita... Bener exactly kayak tadi. Ya... Gimana kita ngubah mindset kita... Ya... Positif memang... Ya gitu. Emang harus... Ini... Aku baru ngobrol hari ini loh sama Mas Sizky. Ya bener ya kita baru ngobrol ini ya. Baru kenal. Bukan baru ngobrol. Luar kenal. Anda bisa melihat ini... Dengan kondisi seperti itu. Beberapa tahun belakangan ini... Beliau... Trying to... Handle the situation positif. Ya. In a positive way. Ya. Itu aja masih keliatan bebannya ya Pak. Ya. Lo kebayang gak kalau kita... Mengalami situasi yang similar. Ya. Tapi kita outputnya... Nggak ngerimo gitu. Kayak... Berantakan. Gila banget sih. Kalau menurut gue sih udah pasti... Kacau sih. Meledak lah udah pokoknya lah. Ya. Gila ya. Banyak banget ya. Kita dapat pelajaran hari ini dari Mas Sizky. Jadi... Enggak... Memang... Di luar sana pasti banyak... Orang tua... Eh anak yang sedang... Taking care of... Orang tuanya. Gitu. Aku boleh... Ini sedikit gak? Nambahin nih ya. Aku sama istriku... Kita juga punya anak ya betul-betulnya. Aku sempat punya... Punya pandangan. Atau rencana. Gue kalau ada umur panjang. Kalau dikasih Tuhan umur lebih sama Allah. Kita ada ini. Kita pengennya sih... Tua kalau bisa ya kita ngurus diri kita sendiri. Yes. Tanpa harus memberikan... Gitu ya kan. Biarlah mereka... Dengan ininya... Karirnya. Dengan ini... Keluarganya. Dengan ini. Mungkin itu juga dilakukan oleh... Mindset orang-orang... Asing. Atau orang-orang bule. Kebanyakan di luar sana. Yang itu sangat... Sangat bertolak belakang dengan pemahaman kita di timur ya. Kita orang timur kan kalau bisa... Orang tua kita... Kita rawat sampai matinya gini, gini, gini. Nah disini mungkin akan terjadi... Pergesekan banyak ya. Apalagi kalau... Konteksnya kayak... Apa yang dialami oleh anda... Dengan mama... Keluarga pasti kan ngomongin kan... Ini kamu kapan lagi kamu ini? Kesempatan kamu merawat mama, gini, gini. Teori. Tapi mungkin kalau... Coba lu ngelamin sehari aja jadi gue. Ya enggak? Mungkin lu akan say something different. Gitu. Lu dari sudut pandang lu... Kalau hubungannya dengan apa yang gue... Ngobrolin barusan... Lu akan menjadi... Seperti apa? Dengan... Dengan masa lalu atau apa... Pengalaman hidup yang... Lu alamin mas... Bersama ama rumah mama. Iya. Kayak tadi sih. Setuju banget. Jadi... Mungkin... Setelah... Apa yang dialamin. Yang gue alamin itu... Akhirnya gue sampai... Katakanlah besok... Insya Allah lu berumah tangga... Dan lu akan punya anak dan sebagainya. Iya. Exactly. Jadi kayak setelah gue ngalamin... Apa yang gue alamin sama nyokap... Itu... Learningnya adalah... Jangan jadiin diri lu itu beban... Untuk orang lain. Iya. Gue gak terbebani... Eh... Bohong kalau gue gak terbebani. Iya. Tapi maksudnya... Mulai dari diri kita. Betul. Lesson ya. Iya. Kita start untuk... Menata. Menata. Masa depan kita sendiri. Masa depan kita itu... Tanggung jawab kita sendiri. 100%. Bukan... Menjadi tanggung jawab... Anak-anak kita gitu. Anak-anak kita punya beban... Tanggung jawab yang lain. Iya. Ke keluarganya. Ke anaknya. Iya. Kayaknya itu... Masuk akal lah gitu. Maksudnya... Apa namanya... Bukan sesuatu yang... Tabu atau gimana gitu. Masuk akal banget. Logik lah gitu. Logik lah gitu. Logikal banget. Apalagi kalau mungkin kita termasuk orang yang... Alhamdulillah... Memiliki potensi untuk mempersiapkan feature. Iya. Betul. Gue mau nanti... Gue udah... Pokoknya gue udah deposit ya. Nanti kalau gue udah mulai begini, begini, begini... Lo tenang aja. Ntar ada tempat namanya ini. Lo kirim gue ke Sono. Nanti akan ada yang ngurusin gue di Sono. Itu kan sebenarnya... Ada temen-temen yang bisa di Jabodetabek juga. Ada... Ada fasilitas yang siap sedia untuk... Kalau kita punya masalah kesehatan. Betul. Dan tempat itu exist lho. Banyak lho. Kayak yang gue tau di Jabodetabek itu diarah puncak. Kalau gak salah tuh. Ada. Yang bagus gak murah. Oh iya. Yang bagus gak murah sama saya. Duit gak bakal bohong, Pak. Oke. Dengan segala fasilitasnya ya. Iya. Wow. Thank you banget Mas Rizky sharingnya. Thank you banget. Aku banyak banget dapet insight sebagai anak dan sebagai orang tua. Thank you banget. Jadi semua masukan dari Mas Rizky bisa kita ambil sebagai anak. Dan kalau yang udah menikah dan punya anak, sebagai orang tua juga kita bisa ngambil banyak. Dan ini kita hari pertama ngobrol, jangan jadi hari terakhir nih. Terbuka. Dan feel free kalau ada temen-temen yang punya orang tua dimensia. Nanti Instagramnya Mas Rizky akan kita iniin disini. Iya. Jadi langsung aja ngobrol sama Mas Rizky kalau mau sharing tentang penyakit demensia ini. Sekali lagi terimakasih banyak. Thank you banget ya Mas Rizky. Terima kasih. Sukses. Insya Allah semua yang kita lakukan hari ini menjadi berkah. Dan aku tersentuh banget sama semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Rizky. And it's time to, bukan move on ya. Start something new like. Yes. Ya gitu. Relations, karir, baby. Hopefully. Yes. Okay. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on notification. Follow juga semua social medianya Apotik. And see you when I see you. Good night. Good night.